kegiatan kita pagi ini biasa ada 6 anak kerinci kita cek pagi hari kalau perutnya buncit berarti dia sudah minum susu kalau ada yang perutnya mengkerut atau tidak buncit berarti kurang susunya kalau yang 4 ini alhamdulillah sudah besar-besar semua perutnya nah yang 2 ini belum akhirnya indukan cika harus kita pegangin supaya anak kerinci bisa minum susu ini aktivitas aktivitas induk kelinci kita susui secara manual ya karena dari 6 anak kelinci ini ada 2 kelinci yang perutnya belum kenyang belum terisi susu jadi mau tidak mau kita harus menyusukannya tuh dia nyusuk tuh harus disusukan manual sahabat kelinci karena kalau tidak disusukan manual nanti besar anak kelinci nya berbeda-beda ada yang gemuk ada yang kurus nah jadi tugas kita sebagai peternak kelinci dari peternak kelinci angkasa harus setiap hari mengecek anakannya supaya besarnya itu sama rata saya lihat contohnya kalau dia sudah kenyang anak-anaknya tidak ribut tidur semua ciri dia sudah kenyang badannya hangat dan perutnya gendut perutnya gendut badannya hangat perutnya gendut dan dia tidak rewel dia tidur kalau sudah kenyang tidak rewel ya dia tidur kalau sudah kenyang waduh bagus ya oke sekian informasi pagi ini dari ternak kelinci angkasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati